Sejumlah pengurus truk dan para sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di areal Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan pada Kamis 16 April 2020 malam. Aksi yang digelar sampai dengan dini hari itu menuntut agar pemberlakuan tiket online di Pelabuhan Bakauni ditunda. Akibat dari aksi tersebut terjadi kemacetan kendaraan di pintu masuk pelabuhan sampai 5 km. Kemacetan imbas dari penerapan tiket online ini bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya sempat juga terjadi kemacetan beberapa waktu lalu sampai 4 km. Namun yang terjadi pada Kamis malam ini lebih parah lagi. Berdasarkan data yang dihimpun, pemberlakuan tiket online ini secara penuh akan diterapkan pada 1 Mei 2020. Namun sejak April ini, khusus pada malam hari, pelayanan tiket elektronik dibuka hanya satu loket. Selebihnya untuk pelayanan tiket online. Hal ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Sehingga para sopir truk melakukan aksi protes untuk membuka pintu tol gate yang menggunakan kartu elektronik. Aksi itu bukan tanpa alasan. Mengingat tidak semua sopir truk memiliki handphone Android dan membuat mereka kesulitan dalam menerapkan tiket online. Akibat dari aksi tersebut, masa menjaga pintu tol gate. Sampai dengan pukul 2.03 lewat 00.00 waktu Indonesia Barat, para sopir menunggu dan menutup pintu tol gate serta tidak ada kendaraan yang masuk. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari PT ASDP Pelabuhan Bakauni terkait aksi unjuk rasa tersebut. Dari Lampung Selatan, Alek Dir sah, Kupas TV melaporkan.